Seorang ibu rumah tangga kritis dan dibawa ke rumah sakit saudara setelah terseret sepeda motor pelaku perampas telepon genggam di jalan Pademangan 2, Jakarta Utara. Meski pelaku lolos, namun tas berisi identitas pelaku ini berhasil diamankan oleh suami korban yang turut mengejar. Perekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik jelang seorang pengendara motor menjamret ponsel seorang ibu rumah tangga di jalan Pademangan 2, Gang 13, Jakarta Utara. Korban, Linda Ramawati, sempat berjuang mempertahankan hak miliknya itu. Terseret cukup jauh, korban menderita luka yang cukup serius di bagian kepala. Kalau korban lukanya apaan aja? Lukanya mungkin ke dalam ya, karena dia langsung terbentur posisinya, dia begini, katakan aja posisi begini, saya gotong, masuk ke sini, gasarkan diri. Oh, sudah gasarkan diri? Iya. Bu, kalau pelaku itu berarti dia sendiri atau bagaimana? Sendiri, dia sendiri mungkin melihat situasi kosong, sepi ya, kebetulan gang kami lagi sepi. Nah, dia sendiri, kutar balik dia ambil. Suami korban sempat merapas tas milik pelaku yang beratribut ojek daring. Suaminya keluar, dikejarlah sama suaminya, ketangkep tasnya, tasnya ketangkep, isinya semuanya ada MPWP, KTP, dan STNK. Tapi nggak ketemu, dia belok ke kiri, langsung kabur. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya cukup gawat, bahkan sempat agak kritis. Sayangnya posisi kamera pengawas atau CCTV ini tidak mampu menjangkau TKP penjamretan. Kasus penjamretan yang berlangsung kamis pekan lalu ini masih belum dapat diungkap pihak poli wajib. Padahal barang bukti berupa identitas terduga pelaku, alamat MPWP dan STNK sudah dalam genggaman. Singkatkan lagi untuk keamanannya, patrolinya, untuk lebih diunil lagi lah. Salah keamanan yang, ya akhir-akhir ini banyak kejadian, kejadian di wilayah sini. Sementara itu, kondisi korban Linda Rahmawati saat ini membaik, meski masih dalam perawatan rumah sakit umum daerah Koja. Muhammad Nur dan Triwibo melaporkan dari Jakarta.